Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di channel iwi daily Channel yang berisi tentang kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga Share lagi kegiatanku sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di perantauan Hari ini aku mau melanjutkan video yang kemarin yaitu bersih-bersih kontrakan dan beres-beres juga ya teman-teman Karena kemarin aku sudah membersihkan bagian kontrakan ruang tengah Sekarang aku mau beres-beres di bagian depan atau ruang tamu Nah itu tadi aku juga sudah meletakkan kembali keranjang pink Tempat aku menaruh sepidol-sepidol ya Terus ini di meja yang atas aku juga membereskan Itu ada jam dan lain-lain Ada gunting juga yang waktu itu aku cariin ternyata disitu ya teman-teman Nah begini ya teman-teman kondisi kontrakanku yang ada di ruang tamu atau ruang depan Ada PR setrikaan juga belum aku sempat setrika bajunya pak suami Aku kalau nyetrika itu seringnya cuma bajunya pak suami aja ya Kalau bajuku jarang banget aku setrika karena aku jarang banget pergi Nah ini aku juga tutup laptop dulu karena aku habis pakai buat ngezoom Terus ini aku juga mau nyabut charger ya teman-teman Jadi ini laptopnya pak suami chargernya itu gede banget Kalau misalkan aku mau pakai sebelum pak su berangkat kerja Aku minta tolong buat colokin dulu Karena baterai laptop ini cepat banget abis Makanya untuk jaga-jaga aku selalu minta tolong buat dicolokin dulu Karena aku gak berani ya teman-teman nyolokin ke listrik itu Karena chargernya itu gede banget Dulu waktu aku masih kerja Aku juga minta tolong ke teman-temanku buat nyolokin charger laptopnya pak suami Karena aku gak berani Nah ini aku juga tata kembali bunganya ya Waktu itu aku copot buat bikin video Ini juga ada penggaris Tadi jatuh ya teman-teman Itu penggarisku udah lama banget Dari zaman aku madrasa alia Dari tahun berapa ya Sekitar 2012-2015 itu masih ada Dan aku bawa ke perantauan Nah ini juga ada blender aku mau taruh di meja ya Aku naruh blendernya disini ya teman-teman Karena aku sering blendernya juga disini Tapi aku blendernya masih di bawah Belum pernah blender di meja Takutnya itu ambruk ya Karena kan itu meja kayak apa ya Kayak di apa sih namanya Direkatkan di tembok gitu Nah lalu ini aku juga mau bersih-bersih meja ya Aku bersihkan dulu yang meja atas Nanti juga aku mau bersihkan yang meja bawah Untuk meja ini juga sering aku bersihkan ya Tapi debunya juga sering datang Entah dari mana ya teman-teman Padahal kontrakan ini udah di plafon Mungkin karena ada angin gitu ya pada masuk Karena kan sekarang lagi musim kemarau Nah ini aku lanjut lagi Aku bersihkan meja yang bagian bawah ya teman-teman Nah itu di atas meja ada kardus Jadi itu paketku yang udah dateng Aku beli kemarin di 10-10 ya Itu isinya sabun mandi detol Sama pengharum sajada dan mukena Aku belinya memang sekarang ya teman-teman Sebenarnya itu untuk keperluan di bulan November Tapi aku udah nyicil beli Mumpung ada 10-10 Tadinya aku juga mau beli tisu Tapi keburu waktunya tuh udah abis ya Jadi nanti lain kali aku mau beli tisu Nah Alhamdulillah ini aku udah selesai Lap-lap meja yang panjang Selanjutnya ini aku mau meletakkan PR setrikaanku kesini ya teman-teman Jadi biasanya aku letakkan disini Tapi berhubung ini sangat banyak Dan gak muat akhirnya aku taruh bajunya itu Di meja yang sudah aku bersihkan Selanjutnya aku mau membersihkan Meja yang lebih kecil ini ya Oh iya teman-teman jangan salvok ya Sama kipas angin yang ada di bawah meja Jadi tuh kipas angin udah rusak Waktu itu udah sempat dipenerin sama paksu Udah nyala tapi sekarang rusak lagi Dan belum sempat dipenerin lagi Sambil menonton videoku Lagi pada apa nih Boleh share ya di kolom komentar Semoga video sederhan aku ini Bisa menemani aktivitasnya bunda-bunda semuanya Jangan salvok ya bun Sama aku yang pakai sandal Karena aku memang Apa namanya Nyetok sandal gitu buah di dalam Nah karena ini kaos kakinya itu licin banget Makanya aku pakai sandal Biasanya aku pakai sandal ini Yang gak setiap hari ya teman-teman Tergantung situasi dan kondisi Ini aku pakai kaos kaki yang waktu itu aku unboxing ya Harganya murah Terus waktu aku pakai itu ternyata licin banget ya teman-teman Makanya kalau misal jalan di keramik itu harus hati-hati Nah untuk mengantisipasi aku pakai sandal Supaya tidak licin Aku masih trauma banget ya teman-teman Sama yang namanya licin Atau ada air di keramik itu Aku masih takut Karena beberapa waktu yang lalu sekitar satu bulanan Aku habis kepleset karena ada air di keramik itu Nah tulang ekorku sakit banget Aku sembuh sekitar satu bulan lebih Nah ini udah sembuh ya teman-teman Alhamdulillah makanya aku sekarang lebih hati-hati lagi Oke ini aku juga lagi membersihkan kulkas yang bagian depannya ya Untuk bagian dalamnya itu karena belum kotor banget Makanya tidak aku bersihkan Sekarang aku bersihkan yang bagian luar aja Oh iya bagi teman-teman yang baru bergabung Atau baru menonton videoku Aku ucapkan ahlan wasahlan dan salam kenal ya Perkenalkan nama ku Iwi Aku berasal dari daerah Kebumen, Jawa Tengah Sekarang aku lagi merantau di daerah Bogor, Jawa Barat Nah mungkin ada yang satu daerah dengan aku Boleh banget ya tulis di kolom komentar Siapa tau kita juga kenal Karena aku tuh gak menampilkan muka ya teman-teman Jadi mungkin asing atau pangling gitu lah liat aku Tak lupa aku juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Yang sudah selalu setia untuk menonton videoku Baik itu yang meninggalkan komen maupun tidak Aku ucapkan terima kasih banyak ya Karena tanpa bantuan dari bunda-bunda semuanya Tentu videoku tidak ada yang menonton Pokoknya aku hanya bisa mengucapkan terima kasih Dan mendoakan yang terbaik untuk bunda-bunda semuanya Alhamdulillah aku tadi sudah selesai nyapu ya teman-teman Nah untuk kotorannya memang sengaja tidak aku buang di luar Karena aku udah buka pintu ya waktu itu Tapi susah banget dibuka Memang kadang aku bisa buka pintu Kadang tidak ya teman-teman Jadi setelah pintunya rusak Pas suami itu udah berupaya berbagai cara ya buat benerin Tapi ternyata memang belum bisa Dan sekarang memang alternatifnya itu Membuka pintu menggunakan tang Ya ya tang kalau nggak salah ya Yang udah pernah nonton videoku Boleh dikoreksi ya Kalau misalkan aku salah nyebut barangnya Mungkin karena memang apa namanya Yang namanya perempuan kan tenaganya tidak sekuat laki-laki ya Jadi kadang aku bisa membuka pintunya Kadang tidak Nah itu pintunya itu membuka menggunakan tang Kalau misalkan membuka dari dalam ya teman-teman Tapi kalau membuka dari luar itu Masih ada gagang pintunya Masih bisa dibuka secara normal Jadi ya akhirnya aku membuang kotorannya Di tempat sampah dapur ya Tapi tidak apa-apa ya teman-teman Yang penting kan udah berusaha Untuk apa namanya Membetulkan pintu Tapi memang koda rula belum bisa Ya mau bagaimana lagi Yang terakhir aku mau ngepel di ruang tamu Nah itu kardus yang kemarin Buat tempat kerupuk yang dikirimin mama ya teman-teman Kardusnya juga belum aku keluarin Karena aku belum buka pintu Belum bisa Tapi setelah dipikir-pikir Itu kardus bisa berguna Untuk tempat serbet ya teman-teman Tapi gak tahu nanti gimana Akhirnya mau buat tempat serbet Atau mau dibuang Oke teman-teman Alhamdulillah Pekerjaanku sudah selesai Nah terima kasih ya teman-teman Sudah menonton videoku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax